Selamat pagi kawan-kawan, selamat bertemu kembali, sehat-sehat semua. Pagi ini kita akan melihat SMK di pedesaan, khususnya di Gunung Gedul, yang menyelenggarakan program atau kompetensi kalian di bidang multimedia. Ini adalah program prioritas, dan SMK-nya di pedesaan. Sampai ketemu di Gunung Gedul. Terima kasih telah menonton! Selamat siang, kawan-kawan. Siang ini kita sampai di SMK Muhammadiyah Ponjong. Ini adalah penggabungan dari dua SMK yang dilakukan oleh BWM atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Kita lihat nanti, SMK ini adalah penyelenggara SMK COE, bidangnya industri kreatif, khususnya multimedia. Nah, kawan-kawan kita lihat apa yang sudah dikerjakan oleh SMK Muhammadiyah Ponjong. Mari kita lihat. Ini ruang operasi ada di lobby depan SMK Muhammadiyah Ponjong. Nanti kita lihat lab multimedianya. Kebetulan hari ini hari libur. Kita akan lihat labnya. Meskipun hari libur, ini siswa-siswa SMK Muhammadiyah Dua Ponjong ini masih tetap melakukan aktivitas. Ini kelas berapa? Kelas 12. Ini di ruang produksi. Nah, produksi nanti kita lihat ruang sebelah merupakan lab pembelajarannya. Ini kelas 12. Ini namanya siapa? Risma. Risma. Sedang mengerjakan apa ini, Pak Risma? Edit video. Edit video. Ini anak-anak kita yang cantik-cantik ini sedang mengerjakan video hasil dari kerja praktek mereka. Ini perawatannya, kita lihat. Oke, kita lihat di lab pembelajaran. Ini perawatannya, kita lihat di lab pembelajaran. Ini perawatannya, kita lihat di lab pembelajaran. Kawan-kawan, ini adalah lab animasi dari SMK Muhammadiyah Dua Ponjong. Kita lihat, ini pakai untuk, baik itu untuk pembelajaran animasi maupun multimedia. Mereka di sini. Kita lihat beberapa peralatan yang tertarik. Dan ini merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan melalui program Sentara Peksen atau SMK Sentara Peksen. Oke, kita lihat sebelah. Oke, kita lihat sebelah. Semua media. Masih tertata dengan baik. Ini peralatan-peralatannya belum dipasang. Tapi ini ruang teori yang dimanfaatkan juga sebagai ruang praktek. Nah, kawan-kawan kita lihat, SMK ini berada di tengah-tengah pedesaan. Ini kita lihat, ini di tengah hutan. Di tengah hutan. Dan ini satu-satunya SMK Muhammadiyah yang ada di Ponjong. Tadinya ada dua, kemudian digabung menjadi satu. Nah, kompetensi yang dikembangkan oleh SMK Muhammadiyah Ponjong ini ada bermacam-macam. Di antaranya adalah multimedia, kemudian TBSM, dan Tata Busana. Oke, kita lihat lab yang lain. Ya, ini lab multimedia. Biasanya anak-anak akan belajar di sini. Nah, kemudian editing tadi di atas, kita lihat. Mudah-mudahan keberadaan SMK Muhammadiyah Ponjong ini benar-benar bisa memberikan kontribusi besar. Khususnya di perbatasan wilayah timur Jogja dan Jawa Tengah. Kebetulan, Ponjong ini berada di sisi timur. Oke, kita akan coba tanya ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kebetulan dari sini Pak Apip. Ini wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat Pak Apip. Ini untuk pengembangan SMK Muhammadiyah Ponjong ke depan ini bagaimana? Kita berencana bahwa untuk SMK Muhammadiyah Ponjong yang hasil marjur dari SMK Muhammadiyah I dan SMK Muhammadiyah II yang dilibur menjadi satu akhirnya layar SMK Muhammadiyah Ponjong ini berorientasi. Ini bisa dikembangkan seperti pendaya gunaan masyarakat, kita bisa mengembangkan sumber daya masyarakat dan kearifan lokal. Jadi melalui COE Central of Salem yang kemudian berkembang sama ke SMK keunggulan, kita memang memberdayakan kearifan lokal di mana SMK Muhammadiyah Ponjong ini bisa memberikan bantuan yang wujud, yaitu berupa pemberdayaan masyarakat di wilayah Ponjong khususnya dan sekitar, supaya sumber dayanya itu bisa terpenuhi di era globalisasi, terutama dalam tutupan dunia kerja. Pembinaan yang dilakukan baik oleh Majlis Pendidikan Kesehatan Menengah maupun oleh Provinsi dalam bentuk apa Pak Apip? Pembinaannya biasanya ini kita dibina dalam setiap bulan, setiap semester kita dibina dalam bentuk pembinaan yang kita dikumpulkan di PWM. Kalau dari Provinsi, apakah dalam bentuk pembinaan, bantuan, pengembangan kurikulum maksud saya, atau ada training-training yang disupport oleh pemerintah Provinsi? Kalau training-training ada, tetapi kalau bantuan yang dari Provinsi, selama ini kita belum mendapatkan. Jadi kita memang berkembang secara mandiri dan kita juga mencoba untuk kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan dan memperhatikan sekolah kami yang berada di pinggiran, yang diberbatasan Naradu, Iye, dan Jawa Tengah. Karena kita, seswa kita selain dari wilayah Gunung Kidul, di Kecamatan Konjung, tapi kita juga berasal dari masyarakat kabupaten yang hormat diri Jawa Tengah. Untuk tahun ini, kita untuk seswanya dari lima jurusan, itu sudah masuk semua, sekitar 190 seswa. Oke, kawan-kawan, ini SMK yang mandiri, yang berada di bawah pembinaan pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul, dan pimpinan wilayah Muhammadiyah, Yogyakarta. Ya, ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh siswa kelas 12, membuat video pembelajaran dan video untuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh sekolah SMK Muhammadiyah Ponjong. Sekolah di SMK Muhammadiyah Ponjong senang nggak? Senang sekali. Apa kesannya? Kesannya kita dapat menuntut ilmu banyak banget di sini, banyak pembelajaran juga, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa sih yang ingin disampaikan baik kepada sekolah maupun kepada guru-guru yang ada di sini? Untuk sekolah sama guru-guru, terima kasih karena sudah mendidik kami, sudah membimbing kami, menjadi seperti yang kami inginkan, dan kita sangat berbangga di sekolah sini. Ini mbak siapa? Saya Maisha. Maisha. Mbak Maisha, setelah selesai di SMK Muhammadiyah Ponjong ini, apa rencananya? Tentanya ingin sekolah lagi, ingin menuntut ilmu lagi. Apakah ke vokasi lagi, atau ke bidang umum? Melanjutkan ke bidang multimedia. Multimedia, vokasi ya. Oke, demikian kawan-kawan, jadi ini adalah kunjungan kita di SMK Muhammadiyah Ponjong yang letaknya itu berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian, terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih. SMK Muhammadiyah Ponjong. adalah salah satu SMK penyelenggara program COE atau Center of Excellence. Pemerintah melalui program ini memberikan banyak pilihan dalam model pengembangan sumber daya manusia yang handal dan pakar di bidang. Kawan-kawan industri khususnya kami rekomendasikan untuk memilih dan merekrut sumber daya manusia dari lulusan SMK karena mereka pasti patar dan handal di bidangnya. di samping mereka disiplin dalam pekerjaan. Terima kasih.